Jangan lupa tombol subscribe, like, and share Atas bihan dari badannya Malaikat Allah Ta'ala yang di langit semuanya memintakan kepada Allah Supaya dosa-dosa orang itu dihapuskan Jadi kira-kira anak-anak itu semua jangan ada yang kagabisitas tesbeh Jangan tesbeh yang di dadar itu aja dua bagi Lawan yang di petangahan tesbehnya sedikit Ada kalau di petangahan sedikit yang mencingnya ada Mendengarkah Jadi ikan bisa tesbeh berapa Tiga bujur sudah seratus Kalau apa bisa tesbeh dua Nah terbanyak ikan bisa Marilah tesbeh sama-sama kita petek Supaya mencelang Andai kata tesbeh itu yang tiga puluh tiga Yang seratus Lawan kepalanya Ada di badan kita Senantiasa malaikat memintakan ampun Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita Walaupun Terima kasih jauh tasbih. Sepalit lain yang tiga kali lain. Menukar tasbih buntungnya. Yang murah-murah jangan menglarang-larang. Asal ada bisik. Apalagi kalau bisa mengambil ijazah tasbih. Lawan guru, guru itu mengambil ijazah lawan gurunya sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW yang diantara fadilatnya ijazah tasbih itu masuk surga bangun dari kubur yang ada di sederang surga aja. Kada tahu berpanas di padang masyarakat, kada tahu betiti surat al-mustakit, kada tahu betimbang, kada tahu berhisap. Pokoknya bangun di kubur yang ada di surga. Nah itulah ijazah tasbih. Satu lagi ijazah bersalaman. Rasulullah bersabda siapa bersalaman dengan aku dan sampai hari kiamat. ijazah musufah. Saya masuk surga, kada berhisap juga. Ada lagi yang semacamnya berasuk tangan. Kalau bersalaman minto, berasuk tangan minto. Ada lagi itu libasul firqah. Guru itu memasangkan pakaian yang keksidin diandak di kepala, diandak di bahu. Nambah kas pakaian guru itu diandak. Atas tasbih, nambah pakaian guru diandak di tangan. Itu semuanya satu persatu daripada lima perkara itu adalah tujuannya masuk surga. dan itu ada silsilahnya dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah s.a.w. Yang kedua, minum kufih. Selama rasa atau bau kufih masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah. supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah s.w.t. Jadi kepada anak-anakku yang sudah mengambil ijazah, ijazah, besalaman dan tasbih, hendaklah jangan kata menginum kupi sehari semalaman walau sedikit. Sedikit barang minum kupi. Nah selama kupi itu masih ada di dalam rongga kita baunya, bekasnya itu. Malaikat mintakan ampun segala dosa kita. Yang ketiga terakhir, selama kita duduk di hadapan atau di majelis orang waliullah. Selama duduk di situ, malaikat semuanya memohon kepada Allah, ampunilah dosa orang itu semuanya.